Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mualaf Marselia Yovian sangat menarik disimak. Marselia Yovian Jong merupakan seorang dokter muda cantik yang mantap menjadi Mualaf. Perempuan cantik yang akrab di Sapa Cici Marci ini merupakan seorang tenaga medis dan terapis yang menjadi Mualaf pada tahun 2021. Lewat unggahan video di akun TikToknya at Marselia Yovian. Ia membagikan kisah perjalanan hidupnya hingga masuk Islam. Marselia menceritakan saat dirinya sedang cek lahan di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Ia mengalami hal-hal gaib, dia melihat sebuah gua gelap dan ada seorang yang memperhatikan dirinya. Tidak lama, Marselia merasa ada yang menghantam dadanya dan membuatnya tidak bisa bernapas. Tidak lama, dada gua kayak dihantam. Gua ga bisa nafas, ucap Marselia. Akhirnya ia dibawa turun dari Gunung Kidul. Saat perjalanan turun, sesatnya meredah dan Marselia berpikir bagaimana kalau dia meninggal tanpa ada agama. Kalau gua mati, gua ga ada agama. Gimana? Tambahnya, Marselia kemudian meniatkan dirinya saat nanti kembali ke Jakarta akan menjadi seorang muwalaf. Meski ketika itu sudah menjadi seorang muslimah, Marselia belum melaksanakan kewajibannya seperti sholat. Sebab menurutnya, ia masuk Islam karena mendadak dan tidak mau melaksanakan sholat tanpa adanya keyakinan. Guna meyakinkan diri, Marselia coba mengetes kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta hal yang paling tidak mungkin dilakukan, yaitu menghafal surat al-ikhlas, anas, al-falak, dan al-fatihah. Allah, kan Allah maha pemberi. Gak usah ngasih gue duit deh. Allah kasih aku hafal 4 surat ini dalam waktu 30 menit untuk menambah keyakinanku. Tutur Marselia mencontohkan kala itu. Maha kuasa Allah dengan segala sesuatu. Marselia pun bisa menghafal surat-surat al-Quran tersebut dan makin yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.